Pada awalnya kita tahu, nama Wang Zi pertama kali disebutkan sama Sengoku saat memberikan arahan tentang insiden di God Valid yang melibatkan Bajak Laut Rox. Faktanya, Wang Zi diadaptasi dari Bajak Laut Nyata di era dinasti Ming. Dalam dunia nyata, Bajak Laut ini terkenal di bidang penyeludupan. Nah, hal inilah yang menjadi keyakinan Wang Zi di One Piece juga memiliki peran yang sama. Dia adalah mantan bos penyeludupan sebelum digeser sama Umid. Dan jika ada barang seludupan, pastilah ada tempat transaksi dalam hal ini perabuhan Rocky. Lau yang kita tahu adalah otak insiden mensabotase transaksi itu. Ia mencuri seratus jantung demi tiket menjadi si Cibukai. Tapi gue rasa nggak hanya itu, karena tujuan hidup Lau saat itu hanyalah satu. Menghentikan kegilaan Dovi demi Corazon. Maka gue yakin, kejadian di pelabuhan Rocky melibatkan merah-merah Nomi. Jadi nggak heran kenapa banyak kriminal yang berkumpul di tempat itu. Kemudian Lau memposisikan buah itu di tangan Dovi dan mengajak Luffy untuk beraliansi. Sebab bagaimanapun, Luffy tidak akan rela merah-merah dimakan sama sebarang orang. Jadi kesimpulannya, sejak awal Lau telah merencanakan segalanya.